Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi bersama saya maandrek apa kabarnya semuanya temen-temen semoga kabarnya sehat-sehat selalu berikut selalu dan dimudahkan kejakinya Amin udah lamanya saya tidak apur-apur lagi karena kesibukan saya yang sekarang sangat sebut sekali ini punya karena saya sekarang tindak tugasnya sendiri agar lumayan sampai juga jadi nge-nge-nge-nge kebetulan sekarang saya akan membahas ada request dari subscriber saya dia bilang seperti ini Bang bagi tutorial cara membersihkan bercak pada warium seperti apa bercak pada warium itu kebetulan disini ada nih nih bercak putih seperti ini teman-teman lihat ini kurang jelas ya karena lampu nah ini bercak putih seperti ini kan gurem yang sangat jelek sekali untuk dipandangnya memang satu lagi bersama bercak juga ciri ini terhalang sama lampu ya ini juga bercak putih nih nanti lebih jelasnya nah ini dia tuh seperti ini teman-teman ya nah kalau kata-kata saya itu baik mana cara tutorial membersihkan becak yang ada di akuarium ini teman-teman Oke saya akan kasih tahu taruhnya seperti apa Oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like subscribe comment share jika video ini sangat bermanfaat silahkan teman-teman terus jangan subscribe supaya tidak kelewatan cara-caranya ya teman-teman saya bener-bener paham ini caranya sangat simpel sekali teman-teman seperti apa Oke nanti saya siapkan dulu alatnya ya teman-teman jadi cara ini saya tidak menggunakan sabun atau cairan obat pemberit kata tidak ini cara-cara itu sangat simpel sekali mungkin teman-teman juga bisa lakukan ini di rumah ya sangat mudah sekali yaitu menggunakan ini apa ini ini adalah isi starter yang biasa saya pakai untuk mengupas cabel kalau saya akan terlalu terasakan percaya nya di bagian lapangan ini terlihat seperti apa ini dia ini masih baru temen-teman lihat lihat nah ini paketnya masih baru Oke saya ambil kita aja sama seperti apa caranya pakai parter ini kita telah kunding karena bernyak berminyak nah perjalanan tutorialnya cukup mudah sekali tinggal kita gosokkan bercak atau kerah-kerah juga bisa kena sama kata ini apakah tidak lecet pada kaca akuarinya tentu tidak teman-teman ini sangat aman sekali dulu ya kata yuk kita saksikan cara pembersihannya nah ini sebelumnya kan kotor seperti ini kalau kalian lihat ini kucing sekali ini sangat kotor tidak enak sekali mempandang nah cari seperti apa nih ini oke ini berdekat lagi bisa cukup gosokkan saja teman-teman seperti ini ini kerak membandel atau bercak-bercak putih seperti ini pasti bersih ini tidak membuat kaca kwarium leket ya teman-teman sangat aman sekali saya selama ini selalu menggunakan fisik harter teman-teman atau pisau ini ini pisaunya itu merek apa nih joiko ya isi karter merk joiko teman-teman ini masih baru Oke kita mau kembali lagi ini kerak-kerak membandel pasti kena teman-teman apalagi bercak-percak putih seperti ini sangat mudah sekali teman-teman lihat sudah terlihat kan perbedaannya yang ini yang belum dibersihkan sama yang sudah dibersihkan oke lanjut teman-teman memang kalau ada bercak atau ada kerak-kerak di akuarium itu terlihatnya kurang bagus ya teman-teman ini kurang menarik ini mau sampai bawah juga gampang jadi masalah nih kan dibawah juga banyak sekali terakhir-akhir oke sudah terlihat perbandingannya ya teman-teman loh sangat bening nah ini dia lebih jelasnya ya teman-teman saya gosok terus sebenarnya ini sangat masih dirahsiakan ya teman-teman karena mungkin ya sebagian ada yang tahu mungkin sebagian belum ada yang tahu ini yang lain masih menggunakan sabun pembersih atau obat pembersih ini kacau ya teman-teman ini saya tidak menggunakan obat apapun ini langsung ini dosok saja ini sangat bersih sekali ini spesial untuk subscribe ya teman-teman sedikit terganggu ada yang mau ambil galon disiulang oke selanjutnya lagi ini gosok terus ini kerap-rap bandel juga yang nempel sudah lama tahun tahunan atau ya mungkin tahunan itu bisa kena teman-teman ini cukup seperti ini lihat apakah ada kaca yang reset tidak ada yang reset seperti ini ya perbandingannya sudah terlihat ini sangat bening dan ini masih ada bercak putihnya ya teman-teman oke lanjut lagi ya 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 Nah caranya seperti ini, gosok-gosok saja terus Gosoknya juga pakai tenaga yang memiliki Kena bersak-bersak kopinya nih, gak apa-apa, gak bakalan lecet pada kasar yang membuat Kena bersak-bersak kopinya Kena bersak-bersak kopinya Ini bisa dilakukan di rumah masing-masing dan memanggangan saat mudah seperti saat ini Ini tidak akan merusak kacang ya, tenang saja Jika tidak bisa ya, silahkan teman-teman coba di rumah ya Tapi coba nyaruh hati-hati karena ini pisaunya akar jam Ini masih baru Ini sudah terlihat perbandingannya ya Oke, coba saya naikkan lagi, terikutnya kurang tinggi Oke Nah, seperti ini ya, biar terlihat jelas Nah, tuh perbandingannya kan Ini yang sudah digosok dan ini yang masih ada bersasnya tuh Kelihatan kan, bekas-bekas pisau ya Oke, kita lanjut lagi teman-teman Kas terus gas Terima kasih telah menonton! 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 dan poin kelihatan di sini teman-teman penting sekali pentingnya juga hilang bercak-bercak putih hilang penting kan dan tidak ada kaca yang recet sedikit pun tidak ada teman-teman oke teman-teman mungkin cukup sekian ya video kali ini tentang bagaimana cara tutorial membersihkan bercak-bercak putih pada akuarium oke terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga yang sudah memberikan request bagi saya semoga orangnya menonton ya teman-teman yaudah mengatakan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati